Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi dan Pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Tri Yanuarti dan juga Bapak Muhammad Faisal. Namun sebelumnya Rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Poppy. Ya Elisa dan juga Pemirsa, neraca barang berhasil kembali mencatatkan surplus di kuartal pertama 2019. Dan ini setelah sempat defisit ya di kuartal ketiga dan juga keempat tahun lalu yang membuat neraca barang sepanjang tahun 2018 ini. Nah pada periode Januari hingga Maret 2019 surplus juga dicatatkan, neraca pendapatan sekunder. Sementara neraca jasa dan juga pendapatan primer ini mencatatkan defisit. Kita lihat dulu bagaimana defisit yang terjadi kalau di sini kita merangkumnya dari tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan kuartal 1 2018 berada di 5,7 lalu naik di 2018 kuartal 2 di 8. Lalu kita bandingkan dengan kuartal 3 2018 ini ada di 8,6 miliar USD. Kemudian kuartal keempat ini paling tinggi defisitnya ini minus di 3,6 persen PDB dari PDB yata 9,2 miliar USD. Dan di kuartal 1 2019 ini masih tercatat defisit yaitu 7 miliar USD. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya kalau dari 2018 ini memang lebih sedikit ya 7 miliar USD. Tapi kalau dibandingkan di kuartal yang sama tahun 2018 ini 5,7 ada defisit dan juga perbandingan sekitar 2,7 persen. Eh 2,7 miliar USD ya. Jadi tidak terlalu baik juga sebenarnya hasil kalau kita lihat di kuartal 1 dan juga ke 2018 dan kuartal 1 2019. Ada penambahan angka di 1,3 miliar USD. Lalu kita lihat neraca dagang kita seperti apa sih sebenarnya nih. Ini adalah neraca perdagangan migas ini yang seringkali dibicarakan orang adalah salah satu penyumbang defisit yang cukup besar begitu ya. Lalu kita lihat ini di kuartal 1 di 2018 angka ekspor kita berada di 4,05 miliar USD. Lalu di kuartal 1 2019 kalau kita bandingkan ternyata angkanya menurun untuk defisit, neraca perdagangan migas begitu ya. Lalu impornya ini cukup tinggi ya 6,73 miliar USD. Tapi berkurang jauh cukup baik ini rapor hijau juga untuk impor dari neraca perdagangan migas 4,78 miliar. Dan terjadi defisitnya adalah kalau dibandingkan 2018 2,68 miliar. Tapi ini cukup mengecil begitu ya di 1,34 miliar USD. Semoga ini juga bisa terus ditingkatkan untuk mengurangi defisit dari sisi neraca migas. Lalu kalau kita lihat neraca perdagangan non-migas ini adalah berita baiknya ya bahwa ternyata ada surplus di sini ya. Surplusnya adalah kalau kita bandingkan walaupun lebih kecil dari 2018 kuartal 1 di kuartal yang sama angkanya 1,15 miliar USD. Sementara di 2018 ini angkanya 2,99 miliar USD. Artinya siapa tahu nanti di kuartal 1 2020 kita bisa mengejar ketinggalan ini ya di 2,99 miliar USD. Lalu kita lihat ini dia neraca perdagangan jasa. Defisitnya kita lihat di tahun 2018 1,57 miliar USD. Kemudian di kuartal 2 ini kembali meningkat ya di 1,84 miliar USD. Meningkat kembali di kuartal ketiga 2018 2 miliar lebih. Kemudian di kuartal 4 menurun 1,64 miliar USD. Dan kuartal 1 2019 ini 1,78 miliar USD. Artinya kalau dibandingkan kembali lagi-lagi di kuartal 1 2018 kita mengalami penambahan defisit. Apor merah. Tapi kita lihat neraca pendapatan kita. Pendapatan primer kita kita lihat di 2018 7,39 miliar USD. Kemudian defisit kembali di 8,02 miliar USD. Sedikit berkurang di kuartal 3 2018 di 7,99 miliar USD. Dan juga kuartal 4 2018 ini kabar baik yang cukup signifikan ya penurunannya di 7,03. Sementara kembali lagi ya di kuartal 1 2019 menurun kembali begitu ya ada penambahan defisit yang cukup signifikan menjadi 8,10. Dan ini adalah neraca pendapatan sekunder ya. Anda bisa lihat di sini berita baiknya adalah surplus kuartal 1 2018 1,44 miliar USD. Lalu kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2019 hasilnya meningkat 1,86 miliar USD. Ada peningkatan sekitar 30 miliar lebih begitu ya untuk tahun 2019 kuartal 1. Demikian Aliza. Baik, terima kasih Popi Zedra untuk informasinya dan pemirsa hot ekonomi masih akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!